kita isi bensin dulu ya dari kilometer satu nih oke om kita isi luber di kilometer satu om ya saya mau ke Bekasi nanti pulang pergi mungkin bisa 100 kilo kita isi lagi luber habis berapa liter jadi ketemu metode pulungnya berapa om ya oke lanjut lagi om ya buat nanjak sosok menteng lah ya tapi pendapat saya sih tenaga kayaknya masih lebih gedean blukmen sedikit satu masalah yang menurut saya ganggu banget nih di Calisto 125 yaitu masalah idling stopnya om ya nah ini kan nih stocknya tuh aktif ya aktif kan ya yang logo A di dalam buletan ini saya coba berhenti ya om ya nanti coba deh lihat deh berhenti idling nya kan nyala nih nih ya saya berhenti dulu nih sebentar berhenti nanti idling nya nyala nih om nih nah tuh nyala ya sekian detik mati dia nah ini mati nih harusnya kan digas tuh yang menjalan nih digas tuh nggak mau tuh lihat tuh tuh oke setelah dikasih tau harus sambil tarik rem dan harus dibelayar kita coba lagi om ya coba nih berhenti idling nya nyala berhenti kan nih berhenti nah idling nyala kan tuh ini anggap macet nih macet kan mati oh macet woi teman-teman depannya jalan digas loh nggak bisa ditarik rem digas pelan nggak bisa harus dibelayar sekarang di Dewi Sartika mau langsung ke TVS nya nih om nih jadi dia harus direm dan nggak bisa pelan om di bentak nah gitu baru dia nyala oke saya coba ngomong ke mekaniknya bisa nggak ya di setel kan langsung ke TVS jadi satikan ya om nih udah sore udah-udahan masih ada nih mekaniknya oke lanjut lagi itu ditanyain ya mas ya jadi itu sistemnya begitu ya settingnya ya jadi settingnya memang harus dipencet rem dan nggak bisa ini digentak sedikit nah gitu hehehe jadi kalau nggak nyaman dimatiin aja mendingan ya dimatiin aja kalau nggak nyaman oke ya mas ya nih di Dewi Sartika TPS ya jadi penjelasan resminya begitu hehehe kalau nggak nyaman matiin aja udah nggak bisa pakai idling kalau mau pakai idling jadi kalau mau ngidupin lagi direm dan di agak di agak dikocok sikit cek kayak gitu nggak bisa pelan-pelan mah agak dikocok oke oke simpulan saya itu fitur juga nggak begitu guna kirinya juga nggak beda jauh nggak bisa dipakai nah ini hujan lagi om ya aduh jadi saya nggak bisa ngerekam dulu om ya karena statusnya hujan lagi om nanti kalau udah nggak hujan saya lanjut rekam lagi om ya secara kalau ini motor nyaman kok depannya juga oke lah tapi kalau lega masih kalah maupun tarikannya halus sih om halus tarikannya halus cuman ada fitur yang menurut saya tadi nggak nggak gitu guna sih ya oke hujan om masukin HP dulu ngajep yang mau bela karakari malang kok pedul ya padahal jok nyampuk baru jalan satu jam setengah udah begel nih satu fitur yang saya benci dari ini om turun tandar sampingnya ini ngasih tahu tapi ngapain kudu bunyi juga kali eh kalau diturun lagi buset udah kayak alarm kayak maling hahaha oke om sekarang saya di jalan paling malang nih sebelum MM Bekasi sudah menempuh jarak 49 kg om ya dan ini average nya dapet di 50.8 km per liter saya pakenya pertama kom ya tadi tuh saya ngisi bensin sekitar 4,5 liter blue bear nanti saya balik isi lagi habis berapa liter di konversinya ke jarak tempuh dari ketemu tuh jadi full to full nya presisi nggak itu antara mid sama aslinya kalau si Brukman saya sih selisih ya jadi kalau mid nya 45 real nya paling 4,2,4 nah ini dikemacetan sih secara reading sih asik om ya untuk tenaga bawahnya dibanding address masih lebih enak ini cuman atasnya masih kayaknya masih enakan address terus joknya yang segitu empuk segitu tebelnya itu ternyata buat jarak 50 kg aja di di pantasnya agak sedikit tunggal ya nggak tahu ya mungkin posisi kaki yang kurang pas ya eh tapi kalau masalah itu balik ke postur masing-masing om ya beda-beda soalnya om jadi kalau pendapat saya sama Brukman Street masih enakan Brukman Street om ya karena Brukman Street om ya lebih nyaman sih dipakainya buat saya ya tapi kalau dibandingin sama address saya masih belum bisa ambil kesimpulan masih terlalu dekat nanti mungkin saya butuh beberapa kali review cuman sepertinya saya nggak pertahanin nanti saya jual habis pulang di review ya pada dasarnya ini motor enak nyaman buat saya lega cuman ada yang lebih nyaman dari ini gitu loh ya gitu om ya jadi buat saya nyaman cukup nyaman tapi yang lebih nyaman ada gitu terus masalah bensin saya aku ini motor irit om bisa dapat jangka 51 malah mungkin nanti nih kalau semakin jauh irit sih jadi dia semakin macet malah semakin irit beda sama Brukman semakin macet semakin boros oke lanjut kalau saya boleh kasih pendapat ya om ini pendapat saya loh mungkin orang beda saya kasih catatan ke motor ini om ya bisa nggak komsternya dibikin lebih enak om ini komsternya kayak dibilang kaku enggak kendor enggak aneh kalau buat saya gitu terus suspensinya ini tengah-tengah ya antara honda yang mana dibilang sekeras ya sama enggak tapi empuk juga enggak gitu terus dibilang mentul-mentul iya tapi ya nggak terlalu mentul-mentul banget jadi nggak tahu deh kalau boncengan kayak apa karena saya baru tes sendiri om ya tapi buat saya 123 kilo jadi mirip orang normal boncengan sih hehehe sumarekon macetnya sumarekon lokasi nih udah malem om ya sekarang saya posisi ada di depan Pak Kripipik di daerah Pondok Ungu om daerah paku saya habis ngambil barang sekarang saya mau ke Arap Pondok Ungu nanti lewat Pulau Gebang kayaknya masuk ke jalan ikhisti ngurah rai jadi negara bypas pulang arah jatayam mudah-mudahan nggak hujan om ya sama bodu saya ini lampunya begini om nah masih lebih terang burukun lah tapi ini adalah saklar dimnya jadi saya suka gitu ada dimnya oke lanjut lagi om ya di depan pabrik apa nih? oh plus apa ya? Brixton lewat dikit loh jadi setelah-setelah truk gue truknya gede banget coy saya bawa ini om bawa dusnya gede ini om bawa dus cukup gede om ya enaknya tuh behelnya itu gede oke jadi buat unget gitu kayaknya antep gitu wah Pondok Ungu macetnya nggak berubah dari 2 sampai sekarang oke lanjut lagi di daerah BKT nya mana ya? aku mau pekeranji om ya nah ini sorotnya lampu dekatnya seperti ini om ya nah lumayan lebar sih terserah tapi ini kan sebenernya karena efek dari kamera handphone jadi keliatan terang banget om ya jadi aslinya sih ya tipis sih nggak setebal ini tapi lebar sih oke sih nah ini sekarang saya di pleoper mana nih? Cakung ya? eh Cakung ya? Cakung ya? jom sedang menemukan jarak 78 kg cukup ini om ya? 53 km per liter oke saya lanjut lagi om ya ini udah di daerah mana nih? dekat Cawang sebelum ke Cawang ini mudik dari si GPS Calisto ini jadi ketika kita bawa santai dia mode nya echo kalau dibetot nah dia power yang nyala om ya ini agak boros nih kalau power nyala tapi tenaganya agak gedean oke turin gas dia echo lagi jadi di lampu merah Juanda Depok ya om ya yang dari arah Cimanggis ini air dingin nyala ini mati ini rem parkingnya saya klipin ya gampang sih jadi setelah tau di rem kan ditarik di kedepanin jadi dia tuh switch nya ada di depan jadi ketika kita tarik ke belakang di kedepanin dia nyalanya ketika dibalikin ke depan jadi gimana ya? sistem idling yang sebenarnya miru pabrikan sebelah tapi dia punya cara sendiri unik kan? tapi setelah udah hijau misalnya lanjut ya di jalur komplek begitu yang ada polisi tidurnya terus jalannya juga ada lubang-lubang di sini baru kerasa ya om ya kalau pendapat saya sih tapi suspensi masih lebih nyamanan Suzuki Suzuki Brookman atau Adres masih lebih nyaman ini suspensinya gimana ya? saya bilang tuh suspensinya keras enggak tapi juga empuk juga enggak gitu kalau saya bilang emang kayaknya karakternya begini karena dulu saya pernah punya TVS ntok juga seperti ini karakternya ya jadi suspensinya kalau siin truck itu dulu agak agak steep ya mirip Yamaha kalau ini masih masih lebih empuk dengan truck cuman saya enggak suka sama ribbonnya gitu loh ribbonnya tuh kayaknya sakit gitu nah jadi ya selera ya jadi bari ke selera ya kalau bicara joknya itu empuk, lebar, panjang tapi kenyataannya dipakai 100 kg sama saya agak-agak sedikit ngerasain pegel ya di area pinggang ke bawah yang saya salut sama ini motor ya apa ya iritnya sih ya irit ya cukup irit ya karena saya ngetes Adres itu di bawah 150 loh dengan muatan seperti ini ya kalau jalurnya lancar sendiri ya bisa 150 ini lebih dimitnya 152,5 dengan jarak tempuh sekitar 104 atau 105 oke om sudah 119 kg dengan average nya 51,9 km per liter om ya di depan ada pom bensin om pom bensin di time saya mau penuhin lagi habis berapa liter pertama pertama om ya dan ini penyimpangannya berapa persen nah ini kita harus tahu dulu ya kita tes dulu om ya full to fullnya sebentar om ya saya masuk pom bensin dulu ya om 119 kg ini masih di pom bensin si pertama habis 2,39 tadi saya hitung ketemunya jadi 149,79 atau 149,8 di sini kebacanya 51,9 jadi kurang lebih penyimpangannya sekitar 2 km per liter jadi average nya ini lebih tepatnya dikurangin 2 aja 2 km kurang lebih sekitar 5% lah ya 45% penyimpangannya oke gitu om ya jadi pengetesan BBM hari ini udah ketemu ya full to fullnya 49,8 tapi dimitnya kebaca 51,9 oke terima kasih terima kasih 5 6 6